Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Oke guys, jadi di video kali ini we will talk about invest Nah, berbicara tentang investasi, ada gak sih guys disini yang pengen berinvestasi tapi sampai sekarang masih bingung mau investasi apaan Nah, jadi hari ini aku mau sharing sedikit tentang investasi yang sedang aku jalani dan kalau untuk jenis-jenis investasi sebetulnya banyak sekali ya guys itu tergantung teman-teman mau ambil investasi dalam bentuk atau jangka waktu yang panjang atau menengah ataupun jangka pendek Nah, kalau kita lihat dari jenis-jenis investasi yang begitu banyak guys salah satu yang aku ambil disana adalah investasi jangka panjang dalam bentuk tabungan emas Nah, tabungan emas ini adalah salah satu program dari pegadaian guys Selain itu juga kalian bisa kredit atau cicil emas seperti yang ini Nah, di antara dua program pegadaian tadi teman-teman bisa pilih nih mau ambil yang cicil emas atau tabungan emas dan disini aku ngambilnya yang tabungan emas Nanti kalau teman-teman sudah daftar akan dibuatin buku tabungan seperti ini Nah, selanjutnya untuk nominal nabungnya dan juga kapan harus menabungnya ini tidak ada ketentuan ya guys ya It's depend on us Jadi tergantung teman-teman mau nabungnya 10 ribu, 20 ribu bahkan 7 ribu pun sudah bisa menabung dan mendapatkan saldo emas guys Nah, selain itu untuk menabungnya juga tidak harus setiap bulan jadi tergantung teman-teman mau nabungnya 1x sebulan, 2x sebulan, 1x seminggu juga sangat bisa intinya free tergantung teman-teman bebas ya mau pilih waktunya kapan Nah, selanjutnya untuk cara menabungnya ini cukup mudah ya guys kita tidak mesti ke kantor hanya untuk menabung saja akan tetapi bisa langsung mendownload aplikasinya di Playstore Oke, sekarang aku menunjukin bagaimana cara menabung lewat aplikasi dan nama aplikasinya adalah Pegadian Syariah tinggal kalian download di Playstore Nah, buat teman-teman yang baru download aplikasinya tinggal daftar atau buat akun saja nanti tampilan seperti ini Oke, jadi ini adalah tampilan setelah kita login di aplikasi Pegadian Syariah di bagian depan sudah ada saldo emas yang kita dapetin guys Selain itu juga ada beberapa menu dan salah satunya menu emas Jadi di menu emas ini kita bisa mengecek turun naiknya harga emas per hari guys Nah, jadi yang aku tunjuk ini adalah kurva kenaikan harga emas ya guys Kalau kurvanya naik artinya harganya sedang naik Nah, jadi di bawahnya itu sudah ada penjelasan harga jual emas dan harga beli emas Nah, dengan adanya aplikasi ini juga memudahkan kita untuk mengecek harga jual beli emas setiap harinya guys Jadi kalau harganya sedang turun itu sangat cocok untuk kita menabung atau membeli emas karena aplikasi ini juga sangat update setiap hari Nah, untuk nabung emas Pertama kita klik menu top up emas Selanjutnya akan muncul pilihan mau top up menggunakan rekening pribadi atau rekening orang lain Nah, disini aku pakai rekening pribadi jadi aku pilih rekening pribadi dan ini kita klik ya guys ya Nah, setelah ini kita lanjut ada pilihan di bawah ini untuk melanjutkan Next, kita tulis berapa jumlah yang mau kita top up dan ini aku top upnya 100 ribu jadi selama aku nabung emas ini guys jumlah yang paling besar yang pernah aku tabung itu ya 100 ribu dan di bawah ini kita bisa langsung mengecek konversi saldo emas misalkan kita nabungnya 100 ribu berarti emas atau saldo yang akan kita dapetin adalah 0,1146 gram Oke, selanjutnya kita akan ke metode pembayaran disini aku menggunakan BNI jadi kita langsung pilih aja BNI guys selanjutnya kita centang dulu dan disini data top up kita sudah ada ya biaya adminnya 2500 selanjutnya kita akan ke metode pembayaran nah, kalau sudah muncul virtual accountnya seperti ini tinggal kita salin dan untuk cara top upnya disini sudah ada penjelasannya ya guys ya misalkan menggunakan SMS banking menggunakan mbanking nah, tahap selanjutnya seperti biasa kita buka mbanking kemudian kita klik menu transfer nah, setelah itu kita klik virtual account jadi tadi kita sudah salin nomor virtual accountnya tinggal kita tempel disini lalu kita lanjutkan dan disini sudah ada jumlah atau nominal top up yang kita tulis tadi langsung muncul disini ya guys ya tinggal kita masukkan transaksi atau password transaksi maksudnya nah, jadi nabung emasnya sudah selesai ya guys ya dan ini masuk notif ke nomor HP nah, selanjutnya kita akan kembali ke aplikasi pegadian syariah dan disini kita klik selesai dan otomatis saldonya sudah berubah menjadi saldo emas teman-teman bisa cek sendiri nah, untuk pengecekannya juga bisa kita klik menu portfolio oke, jadi ini sudah berubah ya guys ya saldo emasnya tadi sebelum kita nabung saldo emas 1,3 gram dan sekarang sudah 1,4 gram nah, jadi itu dia ya guys ya cara menabung dengan mudah melalui aplikasi pegadian syariah tanpa perlu ke kantor langsung untuk menabung oke, sebagai informasi tambahan ya guys ya dalam pencairan tabungan ini teman-teman bisa mengambil emas langsung atau bisa mengambil dalam bentuk fresh money juga dan untuk pengambilan dalam bentuk uang atau fresh money tarifnya atau uang yang akan kalian dapatkan menyesuaikan dengan harga emas pada saat teman-teman mau mencairkan jadi itu ya guys ya salah satu benefit yang bisa kita dapatkan jika berinvestasi dalam bentuk emas salah satunya ya mudah dicairkan dan juga keuntungannya banyak tetapi ini cocoknya di investasi jangka panjang ya guys karena untuk harga emas itu tidak membutuhkan waktu satu bulan, dua bulan dalam kenaikannya so, investasi dalam bentuk tabungan emas ini sangat cocok untuk semua kalangan baik itu ibu rumah tangga pelajar, mahasiswa intinya semuanya guys well guys, itu saja video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe see you on the next video guys bye bye